Hai cofrens, disini kita memiliki sebuah segitiga, kita gambarkan segitiganya, jika panjang sisi tegaknya 10 cm dan 16 cm, kemudian disini 60 derajat, dan kita akan mencari panjang garis tinggi, panjang garis tinggi dari 60 derajat sampai ke alasnya, ini yang akan kita cari. Sebelumnya, kita akan gunakan yaitu data yang ada, kita pakai garis tinggi yang ini ya, ini kan 90 derajat, dengan demikian perbandingannya, jika kita gambarkan, ini siku-siku, disini 60 derajat, disini 10 cm, artinya disini adalah 30 derajat. Perbandingannya yang seperti kita ketahui adalah, ini adalah perbandingan jika ini A, ini 2A, dan ini adalah A akar 3. Dengan demikian, jika 2A adalah 10 cm, 2A sama dengan 10 cm, maka A-nya adalah 10 per 2, yaitu 5 cm. Di sini 5 cm, artinya untuk tingginya adalah 5 akar 3. Selanjutnya, 16 kurang 5, berarti disini adalah 11 cm. Kita akan cari tinggi alasnya ya, alasnya kita juga gunakan Pitagoras, di mana Pitagoras sisi terpanjangnya yaitu C, ini A, ini B, maka A kuadrat plus B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Kita masukkan, maka 16 kurang 5, yaitu yang 11, 11 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat, akan sama dengan C kuadrat. 121 ditambah 5 akar 3 kuadrat, 5 kuadrat, artinya 25. Kemudian dikali dengan akar 3 dikuadratkan akar 9, yaitu 3, sama dengan C kuadrat. 121 ditambah dengan 75, sama dengan C kuadrat, maka C akan sama dengan akar dari 196. C adalah 14 cm. Sekarang kita dapatkan ini 14 cm. Kita akan cari tingginya, kita gunakan rumus luas, karena segitiganya sama, yaitu luasnya alas kali tinggi dibagi dengan 2. Kita masukkan ya, dengan alas 16 dikali tinggi 5 akar 3 dibagi 2, akan sama dengan 14 dikali dengan tinggi yang akan kita cari per 2. 2-nya kita coret. Kemudian 16 dikali dengan 5 akar 3, akan sama dengan 14 dikali dengan tinggi. Kita akan bagikan 2, ini kita dapatkan 7, ini 8. Sehingga 8 kali 5, 40 akar 3, sama dengan 7T. Maka T akan sama dengan 40 akar 3 per 7 cm. Ini adalah tingginya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.